Intro Halo brother, welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat logo seperti ini Nah, sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya Langsung saja, ini dia tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya sudah masuk aplikasi pixelate-nya Pilih icon titik 3 ini, lalu pilih midsize Kemudian pilih aspek rasio 16 banding 9 Kemudian langkah pertama, di sini saya akan mengedit text-nya Di sini saya akan memberi enter terlebih dahulu Kemudian masukkan text-nya Lalu sudah, lalu pilih enter lagi Kemudian selesai Selanjutnya, di sini saya akan merubah untuk jenis hurufnya Pilih icon A ini Kemudian pilih font Untuk jenis font-nya ini, kalian bisa dapatkan Linknya sudah saya sediakan di deskripsi Selanjutnya, pilih icon plus ini Lalu pilih from gallery Masukkan gambar masjidnya Di sini saya sudah sediakan, linknya juga di deskripsi Kemudian kita perkecil Lalu kita tempatkan Kira-kira di tengah, di sini Kemudian pilih text-nya, lalu pilih to front Agar text-nya tampak di depan masjid Kemudian atur untuk penempatan text-nya Kira-kira di sini Kemudian geser sedikit Selanjutnya, di sini saya akan memberi stroke Untuk hurufnya Di sini untuk stroke-nya kira-kira 20 Lalu checklist Kemudian di sini saya akan merubah warna text-nya Pilih color Di sini saya akan menggunakan warna hitam Selanjutnya di sini saya akan menduplicate text-nya Sebelum digabung Lalu pilih icon ini Kemudian kita sembunyikan terlebih dahulu Lalu kita baru menggabungkan Antara masjid dan text-nya Selanjutnya di sini saya akan menambahkan tekstur Di sini saya menggunakan tekstur yang berwarna silver Lalu kita putar Kemudian pilih yang 16 banding 9 Kemudian di sini Saya akan mengatur Untuk skala teksturnya Di sini saya menggunakan 40% Lalu checklist Kemudian pilih icon yang ini Lalu kita munculkan untuk text-nya Lalu kita geser ke bawah Untuk kamar masjidnya Agar text-nya ada di depan Kemudian tempatkan di sini Oke Selanjutnya di sini saya akan menghilangkan stroke-nya Kita matikan Kemudian kita paskan Kira-kira di sini Lalu selanjutnya di sini saya akan memasukkan tekstur Yang berwarna emas Yang ini Kemudian kita putar Lalu pilih 16 banding 9 Kemudian checklist Untuk skalanya di sini juga saya akan menggunakan 40% Selanjutnya di sini saya akan memberikan efek shadow Untuk tekstnya Kemudian untuk blur radius Saya pilih 0 Kemudian offset x-nya Di sini saya kasih 5 Lalu offset y-nya sama Saya kasih 5 Lalu sudah checklist Selanjutnya di sini saya akan menggesernya Pilih position Lalu kita geser Lepaskan dengan gambar masjidnya Oke Kalau sudah pilih icon ini Lalu kita gabungkan Maka akan menjadi satu Seperti ini Oke Selanjutnya di sini Pilih icon plus ini Lalu pilih from gallery Di sini saya akan memasukkan untuk gambar backgroundnya Pilih 16 banding 9 Lalu kita pilih relative size Kita pullkan sampai 100% Kemudian kita geser Agar logonya berada di depan Kemudian kita atur Kira-kira di sini Oke selanjutnya di sini Saya akan memberi shadow Untuk blur radius Tetap Pilih 10 Namun untuk offset x-nya Di sini saya pilih 10 Lalu offset y-nya Pilih 10 Oke sudah Kira-kira menjadi seperti ini Kemudian langkah terakhir Langsung saja kita akan menyimpan ya Pilih icon ini Lalu save as image Di sini untuk formatnya JPG Lalu kualitasnya Pilih yang ultra Kemudian save to gallery Oke selesai Terima kasih untuk kalian yang sudah Berkunjung ke channel ini Apabila kalian suka dengan video ini Silahkan like dan share Jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini Agar semakin semangat untuk membuat video-video tutorial lainnya Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian selalu mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!